Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah La ni'amillah la hala wa lakuh wa ta'idha billah Allahumma salli ala asyidina muhammad wa ala asyidina muhammad Yang saya hormati dan cidang Pintana Rabat, Haidun sebagai dari KSLH Rekan-rekan ahli, ada Dr. Oglin, ada asosiat Dr. Idris, Ada Pak Nuki, dan juga asosiat expert, para asisten yang hadir Asosiat evaluasi ada disini, ah kan kan tidak dokter bener Serta Riyagi, ada asisten juga para ahli Serta beberapa dan ibu sekalian yang dari sini ya Dari apa, dari Gakum di Jabal Nusrah ya Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Terkait dengan hasil verifikasi Tetapi sepertinya Karena basisnya ini yang hadir Kayaknya juga baru kita ketemu ya Ada beberapa yang baru kita ketemu Kita coba mencapture secara menyelurut Bagaimana proses perhitungan valuasi ekonomi Dalam konteks berdasarkan Pernilha no. 7 tahun 2014 Itu dilakukan Pertama dan yang paling utama tentu saja Basisnya itu adalah teman-teman dari ekologi Tapi sebelum dari ekologi pun sebetulnya Apa yang disampaikan oleh Mas Nuki ini sebagai sebuah proses Karena apa yang disampaikan oleh Mas Nuki ini adalah Kita capture dasar atau peta dasar dari lokasi yang akan kita jadikan sebagai tempat Seberapa besar sih klien yang dilakukan Seberapa besar klien yang kemudian akan disampaikan kepada perusahaan Nah, dari hasil itu kan muncul peta loh Tadi disampaikan peta itu ada sebagai model namanya untuk dideniasi Terus kemudian keluarlah Pau Pri Sebagai ahli kerusakan dalam hal ini untuk mengungkur seberapa luas Tadi makanya petanya itu dengan bisbon oleh Pau Pri itu adalah untuk mencapai Lalu dari situ di justifikasi pulang Ada dengan proses yang tadi disampaikan oleh Pak Idris Ada seberapa apa namanya Besar sih presentasi tutupan karangnya Tadi dicontohkan kan ada yang 84% Walaupun kalau konteks ini kan kita bisa juga Tapi dari situ itu sebagai faktor justifikasi Selain faktor itu ada juga seberapa rusak dia kematiannya Jadi sehingga memunculkan kebenaran sekalian Kalau tadi Pak Idris disampaikan secara total luas kerusakan ini Itu adalah 5000 Ya 5000 lebih ya 5000 lebih meter persegi Lalu nanti Pak Idris akan membuat analisis TPC tadi Untuk menghadirkan seberapa luas yang dapat di client Sehingga dari 5000 ini akan muncul mungkin di bawah itu Kalau hitung-hitungannya sih bisa lebih dari 3000 ya Bisa lebih dari 3000 kalau memungkinkan gitu ya Karena memang tadi kan lihat dari ukuruan karangnya Terus kemudian kematian juga kita bisa lihat Sehingga kemungkinannya seperti itu Tapi kita tunggu Kita akan tunggu sebetulnya seberapa luas yang benarnya Nah dari sini kemudian Bapak dan Ibu sekalian Secara paralel Para ahli ekologi karang itu melakukan di laut Kita, Pak Luas secara ekonomi melakukan kajian Nah kajian yang diambil itu adalah Basisnya ada sebetulnya ada 5 komponen Berdasarkan Permen LH 67 tahun 2014 itu Pertama adalah apakah dia ada biaya mitigasi Untuk melakukan akibat ada bencemaran Atau perusahaan lingkungan Ternyata kan ini hanya rusak Rusak berarti tidak ada biaya yang dikeluarkan Untuk melakukan pemulihan lingkungan dulu Seperti itu Jadi di kesambingan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau konteks Apa namanya Permen LH 67 tahun 2014 itu Yang kedua adalah hilangnya jasa ekosistem Nah hilangnya jasa ekosistem Inilah yang kemudian dilakukan Valuasi ekonomi Kenapa kemudian Tim Sosek itu Yang dilakukan itu adalah survei Surveinya bukan seperti Survei yang dilakukan oleh teman-teman Di Alam Kesana ambil ya Ke laut Karena kalau ke laut itu Kita gak bisa tanya Ikan Gak bisa tanya Turung karang Yang justru kita tanya Itu adalah orang yang Kemudian secara langsung Maupun tidak langsung Mendapatkan manfaat Umumnya mendapatkan manfaat Atau tidak Terhadap ekosistem Dan keberadaan ekosistem Turung karang Nah salah satu Pemanfaatannya yang dilakukan Adalah Tentu saja Kita lihat Apa Lokal Siapa yang kemudian Mendapatkan manfaat Dan keberadaan ekosistem Turung karang Biasanya Yang kita pikirkan adalah Melayannya Makanya Kenapa Kita mengambil Porsi Melayannya Kita Apa Cari Yang kita Jadikan sebagai responden Nah untuk apa Melayannya dijadikan sebagai responden Untuk Kita capture Sebetulnya Pemanfaatannya Dilakukan oleh Melayannya Apa saja Yang kemudian itu Dia akan hilang Akibat adanya Apa Dampak ini Dia akan hilang Makanya Yang ditanya Melayannya untuk apa Dengan menggunakan teknik Ada berapa teknik Sebetulnya Dalam konteks Valuasi ekonomi ini Salah satu untuk Melayannya adalah Valuasi ekonomi Berbasis teknik Effect on production Jadi yang kita tanya Itu sama mereka Itu biasanya Mereka mendapatkan Apa Hasil dan pemanfaatan Di sekitar terumbu Akarang itu Seberapa banyak Jadi kita akan Capture misalnya Ikan apa saja Yang kemudian Biasanya ditangkap Itu satu ya Ikan apa saja Yang biasanya ditangkap Kemudian Biasanya mereka Mendapatkan ikan Di sekitar itu Berapa banyak Berarti kan itu Konteksnya Apa-apa banyak Hasil tangkapan Nah Tentu saja Tangkapan yang ditanyakan Kepada para nelayan ini Berbasis Kepada Hitungan satu tahun Jadi kita Akan meng-capture misalnya Pada saat musim Pacat Kli Itu juga masuk Pada saat musim panen Juga diperhitungkan Pada saat musim biasa Juga diperhitungkan Sehingga Yang ditanyakan kepada Masyarakat nelayan itu Sudah Dicate satu tahun Selama satu tahun Kenapa satu tahun Karena memang Bahas perhitungan kita Kita akan menghitung Kemungkinan kerugian Pertahun itu Seberapa sih Seperti itu Nah berarti kan itu Nelayan Kita anggap Mereka sebagai Orang yang memang Berdampak Jadi bahasanya kan Nanti ikan yang diperoleh Itu Ada kemungkinan Ikan-ikan yang memang Berapiliasi dengan Keberadaan berbukaran Itu yang Pertama Berkait dengan teknik Kemudian yang kedua Yang kita tanyakan Juga ngelayan Tapi juga bisa juga Bukan hanya ngelayan Tetapi kemudian Ada Apa namanya Masyarakat pesisir Ya masyarakat pesisir Kenapa kemudian Dijadikan sebagai Apa namanya Responden Karena kita mau Capture Seberapa Pemikiran Persepsi dari Mereka itu Selamat datang Pak Isai Pak Devi Seberapa Seberapa besar Sebetulnya Mereka Memandang Temukan itu Sebagai Sumber daya Sangat Erat hubungannya Dengan mereka Sehingga Kita akan Kita membuat Namanya Continent Ini agak sedikit Gak apa-apa ya Pak Hayden Supaya bisa Kita Anggap ini Sebagai sebuah Stadium Jumeral Gak apa-apa kan ya Supaya Yang apa Teman-teman bisa Ter-capture Nah Seren ini adalah Kepada masyarakat Yang Yang di kita Capture itu adalah Seberapa Sebetulnya Keinginan Pembayar Masyarakat Terhadap Keberadaan Menurut Jadi Namanya Limpis Dukti Kalau Tekniknya adalah Perpijian Nah Inilah yang Kemudian Kita Tanyakan Bukan hanya Kepada Seluruh Masyarakat Kalau Melayakan Sudah pasti Dia Langsung Tapi Masyarakat Yang lainnya Seperti apa Yang kemudian Dijadikan sebagai Model Jadi yang kita tanya itu User dan non-user Seperti itu Itu yang Untuk Capturan Lalu Kemudian Ada satu lagi Yang sangat real Kita tanyakan Itu adalah Kepada Pengguna Siapa pengguna Orang yang datang Berkunjung ke sini Kebanyakan Orang yang datang Berkunjung Ke Krimbun Jawa itu Tidak ada Tata lain selain Melihat Pembunaran Ya Selain melihat Dengukaran Baik itu dengan Menggunakan Pendekatan Di penyelaman Daging Maupun Untuk Snorokling Nah Inilah yang kemudian Kita capture Makanya pendekatan Paluasa ekonomi Yang dilakukan itu adalah Pendekatan travel post method Semua pembiayaan Dikluarkan oleh Yang bersangkutan Datang dan berkunjung Ke lokasi kita Kembali lagi Ke sana Itulah Biaya travel Yang kemudian kita capture Jadi Bapak dan aku sekalian Sekali lagi Ada tiga metode Itu ya Ada efek Transproduction Terus kemudian ada Convenient valuation method Sama satu lagi Tentu saja Nah Terkait dengan Yang lain Tentu saja Kan kita tidak Mungkin melakukan Apa namanya Perhitungan langsung Maka ada pendekatan lain Yang kemudian kita gunakan Untuk meng-capture Jasa-jasa yang disampaikan Atau dikemukakan Ataupun dihadirkan oleh Keberadaan permukaran Kita menggunakan Namanya Benefit transfer method Benefit transfer method Itu adalah Apa yang ada di Ruang ilmiah Yang ada di Apa Entah itu di Jurnal Entah itu di buku Dan sebagainya Itu kita capture nilainya Dijadikan nilai disini Dijadikan nilai di tempat kita Apa yang dinilai Nah Balik lagi Bapak dan aku sekalian Kalau kita lihat Kehilangan jasa ekosistem ini Ada empat komponen Yang pertama adalah Klasifikasinya ada empat Yang pertama adalah Professioning services Kalau tadi kita bilang Kita bicara terkait dengan Apa namanya Produktivitas Itulah Professioning services Sebetulnya Yang bisa dihadirkan oleh Perbukaran untuk Bisa kita capture seberapa besar Manfaatnya Itu kita pakai Professioning services Atau Penyediaan Jadi dia bisa menyediakan Apa saja Ya termasuk Misalnya Apa untuk Untuk Penangkapan kemarin ikannya Berbasis kepada Ornamental Ornamentalist Jadi ikan-ikan hias Walaupun disini Nggak terlalu Nggak Nggak Nampak Ya Kalau karang hias mungkin ya Nah untuk ini Kita karang hiasannya Kita juga pakai Pendekatannya Dan jadi transfer Karena Tidak Tidak Banyak yang Mempunyai kapasitas Dia untuk melakukan Apa namanya Budidaya 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 Karanghiasi Lalu kemudian Selain itu Ada yang dinamakan Dengan regulating service Kalau tadi Kalau tadi Pak Budiman ini menanyakan Terkait dengan Apakah ada hubungan Antara Ekosistem termukaran Dengan Dia untuk bisa memproteksi Nah itu yang kita capture Jadi ada biaya Bukan biaya ya Atau Ada milih Yang dihadir Mesti bisa dihadirkan oleh termukaran Ekosistem termukaran sebagai proteksi abrasi Itu kemudian hilang Itulah yang kita pakai Ya Perdekatan sebetulnya Ada Ada yang berbasis pada Kita Poit Apa namanya Kita namanya Kita buat seperti Kita buat Pre-quarter Begitu Ya Terpersebut kos namanya Kita seperti buat Pre-quarter Seberapa banyak yang Harus dikeluarkan Untuk membangun Pre-quarter tersebut Nah biaya yang dikeluarkan itulah Kemudian dianggap sebagai Nilai Dari keberadaan ekosistem Terlenggaran Sebagai fungsinya Sebagai habitat Ya Ah sorry Sebagai pre-quarter Nah Yang kita gunakan Itu tidak berbasis itu Kita gunakan Berbasisnya adalah Benefit Resgment Jadi Kita gunakan tempat lain Membangun itu Terus berapa besar Lalu kemudian Dijadikan sebagai nilai Ya Setting itu Not only Cost of protection Ada juga yang lain Ada juga Misalnya bahasanya Itu adalah Tempat Dia itu Regulating Ini Bisa meng Apa namanya Nutrient Nutrient Cycling misalnya Terus kemudian ada Mikro di dalam Dan sebagainya Nanti kita bahasanya itu Dengan benefit transfer Selain Regulatory service Tadi Provisionary service Regulatory service Ada yang dinamakan Dengan supporting services Nah supporting services ini Ini Bapak Deposit Tadi lihat ya Ada Mikan-mikan yang begitu besar Ada yang besar Ada yang kecil Nah tempat itulah Sebetulnya Habitat Kalau lagi Pak Indus bilang Ekosistem Ketika bicara Individu Itu adalah sekarang Karena memang dia Dari ekosistem Tapi ketika bicara Terkait dengan Satu luasa Itu ekosistem Jadi tempat Ika Atau biota lautnya Bersembunyi Melakukan Spawning ground Apa Perkembang biakan Kemudian ada Proses dia Terasuh Di daya asuhan Terus kemudian ada Feeding groundnya Itulah yang dinamakan Dengan supporting services Supporting services ini Sebetulnya Bisa juga dilakukan Upaya Apa namanya Mengkaji Seberapa besar Sebetulnya nilai ekonominya Tapi itu Dalam waktu Sempit seperti ini Maka kita gunakan Benefit transfer method Jadi nilai transfer Dari tempat lain Untuk disini Tentu saja ada proses Di dalamnya Ya itu ya Artinya apa Supporting services ini Tetap juga kita bangun Kita cari Untuk bisa dijadikan Sebagai nilai lainnya Nantinya Nah terakhir Yang terkait dengan Ada Namanya Culture service Nah culture service ini Bapak dan Ibu sekalian Ada dua tadi Dengan menggunakan Travel cost metal Dimana Yang kita capture itu Seberapa besar Sebetulnya Kehadiran Kehadiran ekosisi Permutaran ini Memberikan jasa Kepada masyarakat Disini begitu ya Untuk supaya Bisa menerima Masyarakat luar Dari pendatang Untuk menikmati Kan tentu saja Ekonomi akan bermain disitu Ada biaya perjalanan Ada kemudian Seperti kita disini Terakomodasi Ada biaya konsumsi Dan sebagainya Nah kemudian Ada juga ya Tadi Basisnya adalah Apa Willingness to pay Dalam konteks itu Nah Keempat Klasifikasi ini Dijadikan satu Nah dicaturnya Total cost Eh apa Total value Dari ekosisi permutaran Sehingga Kita akan Punya keembaran Pak Ibes dan Pak Opry Menhadirkan Sebelah peluasan Yang kedapati klien Kami Setelah hasil tadi Apa Tabulasi dan sebagainya Gitu ya Tentu saja Dibelajari dengan data Yang kita punya Update dan sebagainya Akan ketahuan Seberapa Sebetulnya Persatuan Meter persegi per tahun Bahasanya begitu Rasifikasi kan banyak tuh Nah kita hitung Nanti akan ketahuan Persatuan meter persegi per tahun Itu berapa Dari kose itu Pemukaran Itu akan jadi faktor Pengali Kepada siapa Kepada Luasanya yang Dari klien Seberapa lama Itu juga jadi faktor Pengali Lulasi itulah Kehilangan jasa ekosisi Maka bermain Itu yang Kedua Kemudian yang ketiga Akan juga dihitung Yang dinamakan Dengan biaya restorasi Tadi saya sudah Sampaikan di muka Ketika Apa Permukaran ini Dibiamkan Ekosisi permukaran Dibiamkan Maka berapa lama Dia akan Apa Kembali Begitu Karena sebesarnya saya lihat tadi Sama satu tahun lagi Belum ada yang Mungkin ada tapi Kecil-kecil gitu Nah itu perlu blended Perlu hybrid Nah kita digunakan Yang dinamakan Restorasi Yang di restore itu bukan Ini bilunya saja gitu Tapi memang betul Kita Kontennya adalah Yang dihitung Tapi dihitung yang kemudian Dibuat Sebedaian rupa Jadi Itu nanti Pak Ilesnya akan membuat Komodeng komodis Sudah lama Sebetulnya Dipakai Dan biaya yang dikeluarkan Untuk melakukan Biaya restorasi ini Itu juga akan diklaimkan Kepada Perusahaan Ya itu ada Jadi ada tiga Sudah kan Ada mitigasi Kita tidak pakai Kehilangan jasa ekosistem Kemudian ada Biaya restorasi Yang akan kita pakai Selama Masa Yang kita tentukan Tergantung dari hasil perhitungan Durasi waktunya Berapa lama Karena Kita butuhkan Misalnya untuk Kegiatan restorasi ini Konteksnya Ya apa Intensifnya Itu berapa lama Jadi proses Ada penulangan Dan sebagainya Sampai kepada Dia itu Settle untuk bisa Bertubuh kembang Tapi proses Apa Pertahun dilakukan Dilakukan Monitoring Tetap dilakukan Sampai dengan Masa terbentuk Nah ini biaya-biaya tersebut Itu akan di capture Oleh Apa namanya Pak Iblis dalam hal ini Untuk melihat sebetulnya Biaya restorasi ini berapa Lalu kemudian Yang keempat Ada biaya Yang dinamakan dengan Biaya penyelesaian Sengketa Atau bahasa kita Itu adalah vertikasi Jadi kita Ada hadir disini kan Gak mungkin Datang Sendiri begitu kan Orang Apa Untuk Tinggal dan bermalam Disini saja Satu hari Seberapa Banyak Yang harus dikeluarkan Apakah itu dikeluarkan oleh hati Tidak Nah Ahli itu hanya didatangkan Yang mengeluarkan adalah negara Yang negara Gak akan mengikir juga Negara nanti rugi Kalau misalnya kemudian Ini tidak di capture Atau dikembalikan Diklaimkan kepada perusahaan Jadi ada namanya Biaya penyelesaian Dalam betul Seberapa besar pun Gitu Yang dikeluarkan dengan Bukti-bukti yang ada Itu akan dikembalikan Pada pihak perusahaan Bukti Itu yang keempat Kemudian yang terakhir Jika dan hanya jika Ada masyarakat Yang kemudian merasa Terdampak Begitu Dan dia meminta LHK Untuk bisa dipasilitasi Maka akan keluar Yang namanya Biaya kerugian langsung masyarakat Which is Sampai saat ini Detik ini Itu belum ada Jadi Apa namanya Walaupun begitu Itu sebagai ahli evaluasi Tetap kita capture itu Sebagai sebuah Penilaian Seberapa Sebetulnya Kalau dia harus berpindah tempat Dan sebagainya Itu juga Menjadi bahan estimasi kita Tapi Sampai saat ini Tidak ada Satupun Melayan Ataupun Penggudai ikan Ataupun Pihak Apa namanya Provider Wisata Yang Meminta Baik itu kepada TNKJ 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 Berkeluar dari komponen itu Itu yang Kita Apa namanya Int baseball uitas Kita Disitu TNKJ Jadi bukan Bukan siapa yang bayar TNKJ kita justru berpegang kepada betul-betul scientific approach scientific approach untuk membuktikan memberikan justifikasi kita untuk menyampaikan disampaikan kepada pihak perusahaan yang apa namanya mau sengaja mau tidak sengaja tetap saja itu akan jadi tanggung jawab mereka seperti itu secara keseluruhan semoga ini menjadi bahan pengetahuan bersama kita sehingga tidak ada lagi boleh-boleh saja ada pertanyaan tapi prinsipnya adalah dari awal sampai akhir itu Bapak dan Ibu sekalian mengetahui prosesnya dengan baik sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik setelah ini tentu saja setelah kerenifikasi ada proses-proses lain sesudah dengan aturan Permen 4 nomor 4 tahun 2013 terkait dengan tata cara dari mulai perifikasi sampai kesepakatan itu dihadirkan walaupun ada kemungkinannya yang lain gitu ya yaitu urusan-urusan yang harus kita siapkan gitu baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilannya pakai kita pakai adalah tetap di luar pengadilan demikian yang saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian semoga bisa menjadi bahan bahan diskusi kita pengetahuan kita pertambahan dan sebagainya saya akhiri dengan waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati